Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama artis tanah air Indonesia yaitu Ruben Onsu Ia sudah tak asing bagi warga Indonesia Lalu benarkah Ruben Onsu kini menjadi muwala? Aksi suami Sarwenda saat perbaiki musola dan bikin sekolah ngaji kembali di Soro Isu Ruben Onsu menjadi muwala? Hingga apakah Ruben Onsu pindah agama? Mengemuka setelah suami Sarwenda pulang dari Singapura Ruben Samuel Onsu atau yang akrab di Sapa Ruben Onsu Ia merupakan aktor, komedian, pembawa acara, serta pengusaha sukses asal Indonesia Namanya Kian Melejit setelah menjadi pembawa acara di Brownies Trans TV Ruben merupakan anak sulung dari pasangan Johannes Abraham Onsu dan Helmia Ia memiliki seorang adik laki-laki bernama Jordi Onsu Pria kelahiran tanggal 15 Agustus tahun 1983 Ia mengawali karirnya dengan bergabung dalam grup Lenong Boca Mulai dari situ, Jiwa sebagai komedian mulai berkembang Dan ia dipercaya menjadi bintang tamu beberapa acara komedi TV Setelah sukses di dunia komedi, Ruben menjajal terjun ke dunia perang Mengutip di kompas.com, ia membintangi beberapa sinetron dan film Sahabat almarhum Olga Syahputra, ia juga mencoba terjun ke dunia tarik suara Beberapa single sudah ia rilis, salah satunya berjudul Hip Hip Hura Tidak hanya di dunia hiburan, Ruben Onsu juga sukses menjadi pengusaha bisnis kuliner Memiliki usaha ayam geprek, bernama Geprek Bensu Yang sudah memiliki beberapa cabang di Indonesia Pada tahun 2013, ia resmi menikahi salah satu mantan personel Gelben Ceribel Yaitu Sarwenda Tan Mereka telah dikaruniai dua anak perempuan, bernama Thalia dan Tania Ruben bersama Sarwenda mengangkat seorang anak, asal Nusa Tenggara Timur NTT Bernama Betran Peto Faktanya, Ruben Onsu belum memberikan pernyataan, soal apakah ia pindah agama Artinya, saat ini Ruben Onsu masih memegang kepercayaannya, sejak dulu, yakni Kristiani Dengan mengalami, sejak dulu, yakni Kristiani Terima kasih telah menonton! Kepala Timur NTT